Sore-sore ngene nyepake cangkir-cangkir Soalnya biasanya ini ada tamu dadaan Tadi ya ngene ini tante nyepake teh Eh kabar ini kemarin Menurut berita ini Pak Prabowo itu Sudah mengantongi Lima cawapresnya Oke teman toh Masalahnya itu Bukan soal Berapa jumlah cawapresnya yang cocok Untuk mendampingi Pak Prabowo Nah sekarang Mau sepuluh cawapres pun Ya sebenarnya Ya gak ngaruh toh Sebenarnya disini kan yang lebih dilihat adalah Pak Prabowo nya Terutama sepak terjangnya di masa lalu Nah sekarang ini Kalau jadi Pak Prabowo nyalon lagi Berarti kan sudah keempat kalinya Kemarin kan tiga kali Kalah terus Nah sekarang kalau mau nyalon lagi Apa ya Masih Pantes Apalagi Dilihat dari sisi Usia Pak Prabowo Panjenengan itu kan ya Sampun sepuh Nah sekarang kalau jadinya pres Yang dihadapi Besok Pak Ganjar Lah Pak Prabowo itu kan ya Jelas kalah jauh toh Dari sisi usia Dibandingkan dengan Pak Ganjar Yang masih muda Gesit Energic Kemana-mana itu masih Apa Kuat Kesana kemari Kampanye keliling-keliling Ya masih ceria-ceria aja Karena full energi Nah itulah beratnya Salah satu kendala Kalau besok Pak Prabowo nyalon lagi Ya kemungkinan ya Masih Kurang kesit Terus yang lebih penting Kalau misalnya Pak Prabowo nyalon lagi Oh ya pantes Ya Menurut Tante kok ya Lebih enak Di usia senja Seperti itu ya Pak Prabowo itu Lebih santai Enak ya Ngopi-ngopi Kalau ingin Berkontribusi Buat negara Kan ya Nggak harus jadi presiden Bisa berperan Di balik layar Sambil santai Ngeteh-ngeteh Ngopi-ngopi Ngopi Lu ya enak Kok yungono Ngopi Yoh Nek Tante itu ya Cuman bisa Menyarankan sih Kalau misalnya Gini-gini Di Partai Gerindra Itu Sepertinya Butuh Kaderisasi Karena selama ini Pak Prabowo Terus yang maju Apa tidak Memberikan kesempatan Buat Kader Gerindra Lainnya Untuk bisa Unjuk gigi Gitu loh Yang muda-muda Yang enerjik Ya toh Sapa sekarang Penerusnya Pak Prabowo Di Gerindra Beda toh Kayak PDIP Lainnya PDIP itu Sudah Gudangnya Ngano ya Calon pemimpin Masa depan ya Nah sekarang Selain Pak Ganjar Ada Mas Gibran juga Nah itu kan Memang dipersiapkan Sejak dini Supaya tidak Melahirkan Pemimpin Calon pemimpin Yang karbitan Jadi memang harus Melalui proses-proses Apa ya Dinamika politik Yang memang Bisa membentuk Menjadi calon Pemimpin masa depan Yang mumpuni Nah ya Sekarang susah ya Cari calon pemimpin Yang betul-betul mumpuni Kalau memang Tidak dibentuk Sejak dini Sejak muda Gitu loh Sopojal Siso Seng Menggantikan Pak Prabowo Bingung toh Hmm Ya Monokuwilah Dinamikanya Ya Anto yo Jadi ya Gimana ya Lawang Sekarang Yang jadi Idola mak-emak itu Ya kebanyakan Pak Ganjar Keliling Indonesia Was Mak-emak itu Pada ngerubuti Ya itu kan Memang menunjukkan Kalau rakyat itu Memang sudah Memberikan simpati Kepada Pak Ganjar Itu hurung Kampanye Gede-gedean loh Masih cuman ya Safari-safari Politik kayak gitu lah Wah Udah luar biasa Pokoknya Jadi gini Sebenarnya Ya rada berat Kalau Pak Prabowo itu Mau nyalon lagi Yang keempat kalinya Karena apa Ya momen keemasan Pak Prabowo itu Ya memang Sudah lewat Ya Momentumnya itu Ya sudah lewat Sekarang itu Pemimpin-pemimpin Yang baru Yang lebih muda Lebih enerjik Dan kerja nyata Itu sebenarnya Yang didambakan oleh rakyat Nah Ini ya Anies Baswedan Ini ya Pada wajah Pak Anies itu ya Kemarin itu Waktu pidato Itu kan Memaparkan soal Apa itu Data jalan Di era Pak SBY Dengan Di era Pak Jokowi Katanya Data jalan Di era Pak SBY Itu lebih banyak Lebih panjang Ngelo jalannya Dibandingkan Saat eranya Pak Jokowi Eh jebule Begitu dicek Eh ternyata Data ini Salah Maksudnya Pengertian ini Jalan Di era Pak SBY Itu hanya Perubahan status Aja Jalan itu kan Ada yang jalan provinsi Ada yang jalan nasional Lah jalannya itu Sebenarnya sudah ada Cuman beda Di apa Statusnya itu Jadi Jalan provinsi Dijadikan jalan nasional Ngelo Tidak ada Hasil pembangunannya Jalannya Tidak ada Penambahan Dari hasil pembangunan Gitu loh Lah kok malah Dijadikan data Katanya Jalan di era Pak SBY Kok malah lebih panjang Dari Pak Jokowi Ini sekolah Dijadikan jalan Data ini Yang paling lucu Mena ini Konon kabarnya Data-data itu Itu didapat dari Ya ampun Sekedar Media online Soal Mendapatkan data Dari media online Ya tante Ya isok Pidato Kaya Gampang Tiktok Masalah ini Pak Anies itu kan Pengen nyapres Pengen Jadi presiden Ini misalnya Ini misalnya Misalkan Besok Pak Anies Memang Benar Jadi presiden Pidato Di depan Kepala negara Seluruh dunia Yuk datanya salah Nggak dicek dulu Ya piye Tidak memalukan Negara Eh ya ampun Kaya ini tante Rakyatnya Meluisen Presiden Kaya ngono Data ini Orang komplek Orang akurat Saja Neki Data ini Kepiye Kok Sekomedia online Eh Baru ngono kui Seharusnya Setelah mendapatkan Kritik dari warganet Itu kan Harusnya Mengkoreksi diri Legawa Rumongso Bersara Merasa Bersalah Merasa Bersalah Dan Mengkoreksi Nah ini kok malah Yuk Tebal muka Malah Mencari kambing hitam Malah meminta Kementerian PUPR Untuk Apa yuk Mengklarifikasi Ke media online Eh kuih loh Eh ya ampun Mok ngolek data Kisih ngakurat Seko sumberi langsung Seko BPS Apa-apa Gana loh Benda tanik Valit Sak janik Singgawi Pidato Tekiki Sopo Apa yuk Tim Seseh Ke orang Itu data Yang valid Ayo mas Sake Malah Diapus Karo tim Seseh Terima kasih Pak Ganjar ini Safari politik Rono Rene cerah ceria Sabun Rono dikerubuti Sabun Rene kerubuti Rakyat itu sudah mulai jelas Pak Ganjar itu memang kerja nyata Nah itu diberita barusan Tante lihat Itu ada 16 kerja nyata Yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Nah itu bisa dijadikan Acuan kita untuk bisa memilih Calon pemimpin masa depan Yang kerja nyata gitu loh Bukan kerja ini Mau retorika Ya cuma janji manis saja Biasanya uang yang bertele-tele Raya kerja Masalah ini Sekali lagi Besok Kalau nyari pemimpin Atau milik pemimpin Itu ya memang betul-betul kerja nyata Sudah cerdas Legas Ramah Energetik Terus Senang olahraga Sehat Jadi cocok Memimpin negara ini Laku yang harus kita Ingat Karena kan Ya gitu kan Kita tadi sudah bilang Sudah ngobrol-ngobrol Kalau calon-calon Liane itu Kan yang memang punya Masa lalu yang kelam Menjadi catatan buruk Supaya Ya kita berpikir Bagaimana untuk memilih Calon pemimpin yang cerdas Ya kuwi pak ganjar kuwi Wisto Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.